Jadi ingat aja, semua perempuan pasti begitu, pasti bawel. Dinikmati aja, diingat yang baik-baiknya atas satu pendeta gendut tuh. Ya meskipun dia bawel, tapi dia isilah dengan kelebihannya dia. Dan satu lagi diingat, kalau gak punya istri gak bisa selingkuh. Syukuri aja. Syukuri aja yang ada saat ini ya. Nah, akhirnya istri atau suami itu kan semua pilihan kita dari awal. Keputusan dari awal. Iya, jadi setiap suami nih pasti pernah ngerasain bawelnya istri. Nah, jadi ada beberapa tipe nih kita bahas di sini ya. Selamu gak bawel. Nah, jadi kira-kira kita nih para istri, masuk gak tipe ini? Nah, nanti teman-teman komen-komen ya. Atau istrinya teman-teman yang lagi pada nonton. Atau istrinya teman-teman yang lagi pada nonton. Kira-kira kayak gitu gak? Kalau gak punya istri gimana? Kan banyak yang jomblo. Nah, kalau gak punya istri, berarti pikir-pikir lagi. Siap gak punya istri yang bahalan bawel. Kan satu lagi gak bisa selingkuh. Nah, maksudnya? Kan gak punya istri. Mau dengerin gak? Iya deh, berpaksa. Kita mulai ya. Pertama nih. Istri di telif ekstrim. Itu bacaan dari mana sih? Dari ada aja pokoknya. Nah, ciri-cirinya hal kecil gak luput dari perhatiannya. Dari tata letak bantal di sopa, sampai cara suami naruh sendok di tempat nyuci piring. Semuanya harus sesuai dengan standarnya. Sebenarnya sih, ini suami naruh sendok di tempat nyuci piring. Harusnya syukur ya suami-suaminya mau nyuci piring. Tapi ini kalau kata ini, bahwa levelnya itu 10 dari 10. Oh, ada levelnya? Ada, ada. Contohnya nih, mas suami itu kalau naruh anduk. Ini anduk ya. Harus dilipat dengan rapi. Dekan dilempar gitu aja. Ini rumah bukan lapangan bola. Ayah, ayah, why? Lanjut ya, lanjut. Istri pengingat abadi. Emang istri doang gitu? Suami memang enggak. Apa? Istri pengingat abadi. Nah, istrinya gak pernah lupa ngingetin suami soal apa yang udah dilakukan 5 tahun yang lalu. Bahkan hal kecil sekalipun. Setiap kesalahan lama diulang terus dalam percakapan sehari-hari. Maksudnya diingetin terus ya? Ahli sejarah tadi. Ahli sejarah. Bahwa levelnya ini 8 dari 10. Harusnya 11 loh. Lebih. Contohnya nih, contohnya nih. Kamu inget enggak 5 tahun yang lalu waktu liburan di bayi lupa bawa tanja? Nah, kejadian ini enggak boleh tetap lagi. Itu biasanya kalau kita lagi salah ya. Jadi, ya. Istri itu simpen sejarah-sejarah itu. Iya. Jadi gitu ya caranya ya. Maksudnya ya. Karena dia lagi salah. Eh, karena sih cowoknya lagi salah. Suaminya. Jadi diinget-inget diingkit-ingkit gitu. Atau kebalikannya. Atau kebalikannya. Ya udah, kita lanjut ya. Yang ketiga nih. Istri OCD. OCD-OCD. Obsessive. Cleaning disorder. C-nya cleaning. Nah, cari-carinya rumah harus selalu bersih sempurna. Setiap utaran butiran debu. Tiring kotor. Atau rumah makanan di lantai. Langsung dicin dia bawel. Nah, suami yang lupa bersih satu benda. Langsung kena tegur. Babu apa ya? Nah, kalau menurut kamu. Ini levelnya level berapa? 12. 12 dari 10. Contoh kalian pak nyata. Tolong ya. Meja ini udah aku lap dua kali. Terus kami dateng dan narang gelas tanpa katakan. Iya tuh bekasnya. Lanjut, lanjut, lanjut. Istri manajer kehidupan. Nah, jadi cirinya dia merasa bahwa hidup suami harus diatur dengan sempurna. Mulai dari cara bertakaian. Apa sih itu ya? Itu ngebuah juga gitu. Jadwal harian sampai cara makan. Maksudnya cara makan apa ya? Suami hampir gak punya keputusan sendiri. Oh, maksudnya makanan yang dikilih. Gak kayak anjing. Ini levelnya level berapa? Biasa sih, 8 lah. Ya, mirip-mirip lah. Kalau menurut ini levelnya 7. Contoh kalimatnya. Jangan pake kemeja itu. Warnanya gak cocok sama sepatu kamu. Aku udah siapin yang lain. Tolong nih pake. Masih wajar-wajar ya ini emang ya. Gak apa-apa. Apalagi ngumpuk sewek-sewek yang memang seneng ngedandanin kan. Gak apa-apa. Ya, demi selingkuh gak apa-apa. Eh, siapa mau selingkuh. Lah kan kalau gak ada istri gak bisa selingkuh. Jadi, dandannya gak. Lanjut. Istri penguasa kulkas. Nih, ciri-cirinya. Semua makanan di kulkas punya aturan ketat. Susu harus dipakai sebelum tanggal kadar luasa. Ya iya lah. Masa iya? Buah harus ditaruh di rak. Rak paling bawah. Dan jangan berani-berani naruh makanan sisa tanpa tutup rapat. Nah, kalau ini sih kita gak pernah ya. Kita gak. Tansi Adam. Tansi kin makannya sisa. Hur, haram. Hukumnya haram. Bawa level 6. Iya, memang benar sih. Masa iya susunya diminum? Ini penting sih. Contohnya nih. Mas, kamu tau kan? Yogat itu buat sarakan besok. Kok sekarang dimakan sih? Dan tolong ya. Kalau naruh makanan, pastikan ditutup. Jangan asal, taruh aja. Ya, betul. Iya. Kamu gak ini? Iya kan kalau kita gak pernah ya. Naruh-naruh makanan sisa ya. Lanjut ya. Istri Waze. Nah, ciri-cirinya. Selalu merasa bahwa dia lebih tahu jalan, waktu, dan cara tercepat menuju tempat manah. Bahkan saat naik aksi atau usik online, dia gak berhenti usik arahan. Kiri, kanan, kiri, kanan. Tapi gue gak gitu lah. Gue gak ngerti, gue gak ngerti. Baca map, aduh ampun deh. Emang ada yang gitu ya? Kalau gue gak banget nih. Gue gak banget. Ya bener kamu bilang tadi nih, contoh kalimatnya. Mas, lurus aja. Tapi di depan belakangnya ya. Jangan lupa, lampu merah nanti lebih cepat. Kalau lewat lajur kiri. Oh, maksudnya monerabat. Nganesya bang. Level berapa ini? Lima, kan? Level lima. Lanjut ya. Istri ahli nutrisi dan bakar. Nah, ciri-cirinya. Tiba-tiba jadi ahli busi dan kesehatan. Temua makanan yang dikonsensi suami, dikomentarin. Kalau suami makan gorengan, dengan atas snack gorengan langsung kena kerangah panjang. Ya gak apa-apa lah. Kalau ini mah. Kan buat kebaikan bersama. Tapi istrinya tahu gitu. Ya, tahu loh. Kalau udah kebanyakan, sering-sering makan. Dia tahu dari mana? Emang udah belajar dia? Ya, makanan kalau yang namanya terlalu. Kalau istrinya gendut gimana? Kalau ini kan masalahnya kan mengingatkan. Ya, berarti kamu juga mengingatkan dong. Mengingat suami, tapi juga mengingatkan istri dong. Ya gak sih? Ya, iya aja deh. Nih, contohnya nih. Itu gorengan udah aku bilang. Jangan kering-kering makan lah. Kolesterol kamu bisa naik lagi nanti. Kalau kolesterolnya kerendahan gimana? Lanjut ya. Istri alarm bangin pagi. Ciri-cirinya gak sabar lihat suami bangin terlambat. Tiap hari dia jadi alarm manusia yang memastikan suami gak bisa tidur lebih dari jam yang ditentukan. Nah, ini bawa lesson-nya katanya 9 dari 10. Contohnya, Mas, udah jam 6 lewat. Ayo bangun. Nanti kamu telah kerja. Kalau jalan sih gak perlu dibangunin. Kalau memang udah ada yang mau ditergaiin, jam biologisnya bangun sih sendiri. Dia emang otomatis bangun sendiri gak perlu dibangunin. Tapi, kalau udah kesiangan, emang gue yang ngebangunin sih. Agak bawel juga gue bangunin. Kalau gue, bawelnya bawel berapa? Dua. Jadi, kurang beratil yang ngebangunin kamu. Lanjut lagi. Istri tukang catat utang budi. Nah, loh. Gue iya gak? Iya, gue. Gue iya gak? Masa sih? Nah, ciri-cirinya selalu mengingatkan suami tentang semua yang sudah diantarkan dan mengharapkan suami selalu mengingat utang budi ini dalam setiap tempat. Ini NPD. Emang gue gitu? Ini NPD. Nih, ingat ya. Aku yang selalu nyaki makan kamu tiap pagi. Jadi, tolong malam ini banti, cuci-piring. Enggak, gue mau gitu. Enggak. Tapi ada yang gitu. Ingat ya, cuma aku yang mau sama kamu. Terus, emang yang ingat sama lu cuma laki lu doang? Kan gak juga? Ah, kacau. Terakhir nih, terakhir. Istri tukang nonton tutorial. 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 Semua hal ada tutorialnya di Youtube. Dan dia merasa suami harus kita belajar dengan kami. Setiap urusan rumah tangga atau teknologi di rumah harus sesuai dengan yang dia pelajarin. Ya gitu. Nah, ini bawalnya sih katanya 6 dari 10. Nah, contohnya nih. Aku baru nonton tutorial gimana lipat kaya biar lebih demat-demat. Nanti aku ajarin kamu. Oke? Dia tau, kalau kamu rati di lemari. Ya Allah, kalau kayak gini, udah dibantuin lipat aja harusnya disukur ya. Ini udah dilipetin bawah lagi. Ini sih harusnya leselnya nggak senang. Ini mah dua belas. Tidak bersyukur. Ah, ini gelo. Nah, itulah tadi ya. 10 jenis history bawah. Ya, tapi kan semua suami pasti pernah ngalamin kaya gitu ya. Ya, yang masih jadi suami. Jadi suami yang masih bertahan gitu. Berarti at least ada bagusnya. Tapi ngejawab pertanyaannya Geri waktu itu kan gimana cara ngadapinnya. Jadi jangan dihadapi. Dijalani? Dikmati aja. Oh, maksudnya itu dihadapi itu ya bagaimana mengatasi? Nggak. Nggak ada yang harus diatasi. Nggak ada masalah. Betul. Perempuan tuh pasti bawel. Tapi lasilasi juga bawel. Jadi ya, kalau lu cari cara ngatasinya, kesannya kan lu bisa gagal. Padahal yang enggak, lu mau dapet perempuan kaya gimana pun pasti bawel. Ya, coba aja selingkuh. Indahnya paling bentar. Setelah lama kan menuntut macam-macam juga kan. Ya nggak sih? Perempuan mana ada yang nggak menuntut. Pertamanya aja aku rela diduain. Habis itu mah harus aku salah satu-satunya. Arum, aku rela makan kirim satu berdua sama kamu. Kurang, satu piring berdua dikit. Tapi mendingan jadi sama perempuan sih. Daripada sama laki-laki. Kalau gue mendingan sama laki-laki. Oh, kalau saya nggak mau. Saya nggak mau. Apalagi ketemunya sama saya. Ya itulah. Jadi, tapi ya, buat suami-suami yang merasai seringnya bawel, syukurin lah seringnya masih bawel. Kalau didiungin gimana? Kalau didiungin gimana? Jadi ingat aja, semua perempuan pasti begitu. Pasti bawel. Dinikmati aja, diingat yang baik-baiknya. Kata satu pendeta gendut tuh, ya meskipun dia bawel, tapi dia isilah dengan kelebihannya dia. Dan satu lagi diingat, kalau nggak punya istri, nggak bisa selingkuh. Syukuri aja. Syukuri aja ya, ada saat ini ya. Kalian istri atau suami, itu kan semua pilihan kita dari awal. Keputusan dari awal. Ya. Oke. Teman-teman, kalau ada komentar, silahkan tulis di bawah ya. Like-like, jangan lupa. Oke. Thank you for watching. Eh, ini tempat kita terakhir kali di sini ya. Nanti kita latar belakang ini akan berbeda lagi. Atau mungkin semoga lebih baik. Semoga lebih baik. Doain ya. Semoga kita selalu punya ide-ide untuk di film video yang bermanfaat buat kita semua. Makasih ya yang udah pada nonton ya. Bye.